Indonesia meraih poin sempurna di lagia terakhir Grup A Piala AFF U19 setelah menang telak 6-2 melawan Timur Leste. Dengan kemenangan ini, Saudara Indonesia pun lolos ke semifinal sebagai juara Grup A. Malaysia akan berjumpa dengan Indonesia di semifinal guys. Jadi, aduh, ini bagaimana ini guys? Malaysia-Indonesia. Yang bagusnya, Indonesia-Malaysia ini jumpa di final. Tapi ini di semifinal, sudah berjumpa. Kedua-dua tim ini. Jadi, kita akan nontonlah. Sama-sama nonton bareng. Sama-sama kita mendukung tim kita masing-masing guys. Saya akan mendukung Malaysia. Kemudian, kalian semua akan mendukung Indonesia. Dan apa saja pun keputusannya nanti, saya akan tetap mendukung kedua-dua tim ini sebenarnya. Malaysia dan Indonesia. Karena Malaysia dan Indonesia sudah sebati dengan tim Fabric dalam saya punya reaksi di YouTube ini. Jadi, kedua-dua ini saya tetap mendukung sepenuhnya. Tetapi, pelayanan semifinal ini memang kita akan dukung negara masing-masing. Dan saya akan tetap mendukung Malaysia. Kalian juga tetap mendukung Indonesia. Dan seandainya Malaysia kalah, di final nanti saya tetap akan mendukung sepenuhnya timnas Indonesia guys. Jadi, nanti kalau pelayanan itu sudah berakhir dan kita tahu keputusannya, contohlah Indonesia menang, saya akan mendukung Indonesia guys. Dan untuk pertandingan semifinal nanti yang kita perlukan adalah finishing yang klinis. Tidak perlu juga sampai menciptakan belasan peluang. Tapi yang perlu adalah untuk bisa mencetak gol, kalau bisa dari peluang pertama yang diciptakan. Karena efektivitas adalah kunci untuk pertandingan-pertandingan knockout. Artinya pertandingan-pertandingan babak gugur ya. Dan kali ini kan timnas kita akan bermain di babak semifinal. Dan memang Malaysia juga adalah tim yang biasa menyulitkan timnas Indonesia ya. Saya lupa kapan ya terakhir kali timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia. Kalau nggak salah di level U16 ya. Yang pada saat itu dikualifikasi untuk ke Piala Asia ya. Yang pada saat itu timnas Indonesia U16 dilatih oleh Bima Sakti Kalai kita ya. Padahal sebelumnya kita bermain baik. Tapi lawan Malaysia tiba-tiba kita kalah. Kenapa? Karena kita beberapa kali terkena counter attack dari para pemain Malaysia. Nah mereka tetap bermain seperti itu kalau saya lihat konsepnya. Walaupun ya ini kan sekarang udah beda ya. Beda bukan U16. Tapi saya melihat counter attack dari para pemain Malaysia ini cepat. Yang paling penting nanti bagaimana pemain-pemain yang diturunkan. Khususnya di tengah itu bisa counter press. Nah itu yang sangat penting. Tapi saya belum ingin memberikan alisa secara detail dulu. Karena kan pertandingannya masih nanti hari Sabtu. Tapi yang saya ingin menjelaskan kepada teman-teman. Bahwa siapapun lawan dari timnas Indonesia di babak semifinal itu sebetulnya gak ada masalah juga. Karena sekarang timnas kita dalam tiga pertandingan terakhir ini kelihatan lah kemistrinya sudah terbentuk. Tinggal bagaimana para pemain kita bisa bermain dengan tenang. Karena yang saya melihat di pertandingan kedualan Kamboja para pemain kita itu bermain agak tegang. Dan STI merasa tersanjung dengan mendapatkan golden visa yang bahkan diberikan langsung oleh Pak Presiden. Dia memang datang khusus untuk bisa mendapatkan golden visa ini. Dan golden visa ini diberikan buat warga negara asing atau WNA. Untuk masa tinggal 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan STI kita tahu bersama sudah berada sejak 2020. Artinya sudah 4 tahun setengah ya. Karena kalau dihitung dari akhir 2019 itu Desember. Dan dia masuk di 2020 sampai sekarang 2024. Dan dia dianggap bermanfaat. Punya nilai tambah. Setelah menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Makanya diberikan golden visa. Golden visa ini untuk para yang diberikan. Bagi mereka yang dianggap oleh Presiden itu sebagai good quality traveler. Mereka yang bermanfaat untuk bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Perekonomian Indonesia. Ini sebagai tanda suatu tantangan bagi dia. Setelah menerima golden visa. Dia ingin berbuat lebih baik lagi. Ya karena kita tahu bersama. STI berada di Indonesia. Sebagai pelatih itu dia sudah memberikan satu dampak yang luar biasa. Untuk tim nasional kita. Tapi ini sebuah rangkaian prestasi yang dianggap oke. Tidak pernah satu pelatih pun yang mampu membawa tim kita itu lolos ke semifinal untuk U23. Ya untuk tim ini luar biasa dianggap. Dan peringkat kita naik luar biasa. Dari 173 sekarang sudah 133. Di bawah STI. Dan STI juga membawa tim nasional kita. Tim senior melangkah sampai ke putaran ketiga. Babak prapila dunia. Sona Asia. Sebelum lebih lanjut. Jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta tim nas Indonesia. Timnas Malaysia U19. Juan Torres Garido protes jelang melawan tim nasional Indonesia U19 di semifinal piala AFF U19 2024. Dia protes Indonesia dapat waktu istirahat lebih panjang dari timnya. Timnas Malaysia akan melawan Indonesia U19 di semifinal piala AFF U19 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 27 Juli 2024 mendatang. Harimau Malaya muda julukan tim nasional Malaysia U19 lolos semifinal sebagai juara grup C. Sebab, Malaysia bisa menahan imbang Thailand U19 dengan skor 1-1 di laga penentuan, Kamis, tanggal 25 Juli 2024. Torres protes timnya merasa dirugikan karena harus berhadapan dengan tuan rumah. Pelati asal Spanyol itu mengatakan, tim nasional Indonesia U19 diuntungkan karena memiliki waktu istirahat lebih panjang. Sejujurnya, itu kerugian bagi kami istirahat hanya sehari karena mereka Indonesia punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak daripada kami. Dan itu keuntungan bagi mereka, kata Torres di Surabaya. Dikutip pada Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Media Vietnam, Soha.vn, tumben-tumbennya menjagokan tim nas Indonesia U19. Soha.vn memprediksi tim nas Indonesia U19 akan menghajar tim nas Malaysia U19 di semifinal piala AFF U19 2024 sekaligus menyeger tempat di partai puncak. Sesuai format yang diatur penyelenggara, Malaysia akan bertemu tuan rumah Indonesia di semifinal. Sementara di semifinal lain mempertemukan Thailand dan Australia, buka Soha.vn. Secara keseluruhan, baik Malaysia U19 dan Thailand U19 kurang diunggulkan ketimbang lawan mereka di semifinal. Selain faktor kualitas, Malaysia dan Thailand memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit ketimbang Indonesia dan Australia. Lanjut Soha. Bicara waktu istirahat, tim nas Indonesia U19 dan Australia U19 memang lebih diuntungkan ketimbang lawan mereka di semifinal piala AFF U19 2024. Tim nas Indonesia U19 menjalani laga terakhir fase grup pada Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Skuad asuhan Indra Syafri memiliki waktu istirahat selama tiga hari karena laga semifinal piala AFF U19 2024 baru digelar Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu berbeda dengan Malaysia U19 yang hanya memiliki waktu istirahat satu hari. Keuntungan juga dialami tim nas Australia U19 ketimbang sang lawan, Thailand U19. Australia U19 memiliki waktu istirahat selama dua hari, berbanding satu hari milik Thailand U19. Laga Australia U19 VS Thailand U19 digelar pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menarik menanti tim mana yang lolos ke final piala AFF U19 2024. Keempat tim dipastikan mati-matian demi mendapatkan hasil maksimal. Terhusus tim nas Indonesia U19, berbagai persiapan sudah dilakukan. Skuad tim nas Indonesia U19 menggunakan jasab psikolog untuk menjaga mental pemain hingga berlatih eksekusi tendangan penalti jika memang diharuskan mentas di babak tersebut. Berita selanjutnya, Sinta Aeyong jadi orang pertama penerima golden visa di Indonesia. Ini dampaknya untuk tim nas. Pelatih tim nas Indonesia Sinta Aeyong menjadi orang pertama yang menerima golden visa di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah resmi meluncurkan golden visa untuk pertama kalinya dan diberikan kepada pelatih tim nas Indonesia Sinta Aeyong. Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, Sinta Aeyong resmi menerima golden visa dari Presiden Joko Widodo. Hari ini, saya resmi meluncurkan golden visa Indonesia serta mengundang warga dunia untuk berinvestasi dan berkarya di tanah air, tulis Jokowi dalam unggahan akun Instagramnya. Dalam memberikan golden visa untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi optimistis jika potensi Indonesia sebagai tujuan investasi global sangat besar. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Golden visa sendiri akan memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Saya mengingatkan ini hanya akan diberikan kepada good quality travelers yang memberikan manfaat secara nasional, sehingga seleksi akan dilakukan dengan ketat, tulis Jokowi. Sin Taeyong, pelatih tim nasional Indonesia, menjadi yang pertama menerima golden visa ini. Jokowi pun berharap sosialisasi fasilitas golden visa Indonesia bisa dilakukan secara masif untuk menjangkau lebih banyak investor dan talenta global, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan mempererat persahabatan antar negara. Sin Taeyong sendiri akan mendapatkan banyak manfaat setelah resmi menerima golden visa dari Presiden Jokowi. Dengan adanya golden visa ini salah satu yang lebih mudah untuk Sin Taeyong adalah kemudahan prosedur dan persyaratan imigrasi yang lebih mudah dan cepat. Sin Taeyong juga mendapat kemudahan untuk tinggal di tanah air setelah memegang golden visa. Antara lain adalah dirinya bisa tinggal lebih lama di Indonesia dan tidak perlu memperpanjang izin pelatih tim nasional Indonesia ini bisa tinggal selama 5 hingga 10 tahun tanpa perlu memperpanjang izin setiap waktu yang ditentukan. Hal lain adalah Sin Taeyong juga memiliki hak untuk memiliki aset di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hanya Sin Taeyong yang diuntungkan dengan adanya golden visa ini? Keuntungan tentunya tidak hanya berpihak kepada Sin Taeyong saja sebagai penerima golden visa yang pertama di Indonesia. Akan tetapi tim nasi Indonesia juga akan mendapat berbagai keuntungan dari golden visa ini. Dengan adanya golden visa ini, Sin Taeyong akan lebih mudah terbang ke Indonesia. Tidak perlu mengurus berbagai persyaratan yang dianggap cukup menyitau waktunya sebagai pelatih. Alhasil energi Sin Taeyong memang fokus untuk membuat tim nasi Indonesia menjadi lebih maju dan kuat hingga terus berkembang ke arah yang lebih membanggakan. Sin Taeyong merupakan orang pertama penerima golden visa di Indonesia. Hal itu menghadirkan keuntungan untuknya dan juga memberi kemanfaatan besar terhadap tim nasi Indonesia ke depannya. Siapa sosok yang akan datang itu yang menjadi misteri sampai saat ini yang kita akan menunggu saja nanti. Tapi PSC harus ngebut, harus cepat. Kalau sudah Agustus ini kan agak ketar-ketir juga apakah mereka punya waktu yang pas. Walaupun kita berpengalaman terakhir, Fair Dog itu bisa diurus dengan cepat tentunya. Itu kan satu hal yang baik, termasuk dengan Tom Hai dan Ragnar di sana. Tapi tidak boleh membiasakan mungkin hal ini bisa terjadi kalau sudah diinjur di time baru kita ngebut. Tapi memang tidak ada satu kendala lain karena harus ada kesepakatan bersama memang. Keseriusan di antara kedua pihak, baik dari si pemain yang akan kita ambil. Walaupun dari PSC sendiri tentunya akan terlibat dalam sebuah perbicaraan yang ada keseriusan di sini. Elkan Bagot, Elkan Bagot ini menjadi perhatian khusus gue. Gue kemarin membaca beritanya dan ada pertandingan yang gue akan mulai dari Elkan Bagot. Elkan Bagot ini agak sedikit anik, agak unik, agak lain juga. Pelatihnya kemarin lagi ada friendly match melawan Shakhtar Donetsk. Dia main di Ipwich, di tim utamanya. Dimasukin di menit 61-60an, kehasil 60-an dimasukin si Elkan Bagot ini. Dan posisinya bukan di back, posisinya di full back kiri. Bayangin, Elkan Bagot tinggi 190 sekian, hampir 2 meter, ditaruh di back kiri. Dan mengagetkan ke pelatihnya juga. Pelatihnya kaget juga dengan performasi Elkan Bagot di situ. Larinya kenceng, larinya kenceng banget. Dan dia berhasil mematahkan sayap kanannya. Tadi gue caten namanya. Hasil sayap kanannya itu dibikin kerepotan sama si Elkan Bagot. Dan dia masuk menit 60, main sampai menit akhir. Dan sepertinya Elkan Bagot ini akan bertahan di klub Ipwich Town. Saingan dia juga yang gak keren-keren amat. Dan gue ngeliat, selain larinya yang kenceng, itu gerakan Elkan Bagot juga lebih luas. Gak kaku kayak sebelumnya. Dan badannya gede banget. Badannya gede banget. Gue gak tau ya, mungkin larinya kenceng itu karena masa ototnya itu menambah di badannya. Jadi lebih enteng mungkin. Tapi yang menjadi catatan khusus itu adalah ketika gak sampai kurun satu tahun. Itu pemain tuh bisa, kalau di Eropa ya, itu pemain tuh bisa berubahnya signifikan gitu. Elkan Bagot yang kita nilai sebelumnya agak kurus, tinggi, lambat. Apa namanya, movementnya juga gak bagus. Larinya pelan, tapi tiba-tiba sekarang badannya gede banget. Larinya kenceng dan gerakannya itu lebih lembut gitu. Lebih-lebih luasa. Baliknya tekanan kirinya itu lebih cepat gitu. Lo liat highlightnya aja. Lo liat highlight di Ipwich. Di Youtube juga banyak. Apa namanya, lo liat. Apa namanya, permainan Elkan Bagot dan postur badannya, lo bakal kaget sendiri. Jadi bagi gue, terakhir bagi gue, gak ada pilihan lain, gak ada alasan lain untuk Sintayong tidak memanggil si Elkan Bagot untuk di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke. Tapi fondasi dari sepak bola kita ini, sesungguhnya untuk pendunia, itu sudah siap belum? Belum. 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 Bang Tuhan menyatakan belum siap. Ya. Fondasi. Ya, fondasi. Belum. Belum atau sangat belum? Sangat belum. Sangat belum. Untuk global ya. Kalau untuk Asia aja. Untuk Asia? Ya. Untuk global itu Piala Dunia, Tom. Ya. Kalau ada Piala Dunia, ada Asia. Belum. Belum. Untuk AFF? Harusnya sudah. Harusnya sudah. Karena tinggal Thailand ada yang kita gebuk. Ya, ya. Tapi belum kebukti nih. Belum kan, belum ketemukan. Belum gebuk tuh. Saya tunggu-tunggu tuh, kapan untuk kesempatan itu. Ya, senior ya. Ya. Ya, dong. Jangan sampai kita keok juga sama dia. Dengan segala yang ada sekarang. Hakit hati saya kalau sampai keok keok ke Thailand. Mat Vietnam lah. Karena dulu dia memang pernah kita lampaui. Kalau sekarang kita lampaui lagi ya, wajar. Tapi kalau Thailand. Ya kan? Sumur umur ya? Sumur-umur saya melek bola. Susah banget sih. Ngalanya negari ini. Ya sama sumur umur. Gitu ya? Iya. Penasaran kan? Lahiran tahun 70-an. Kalau nggak mau support juga, yang penting jangan juga dong menghujat atau menghina dia. Ya, jangan sedikit-sedikit stay out. Ya, memang Sintayong nggak mungkin melatih Indonesia sumur hidup. Nggak mungkin. Tapi untuk saat ini memang kita memerlukan Sintayong untuk terus menjalankan programnya. Untuk mematengkan tim muda ini. Bahkan kita membutuhkan pelatih yang bisa membuat Indonesia bertahan dan bersaing di level Asia. Nah, untuk sementara pelatih itu adalah Sintayong. Teman-teman, jadi ya kita... Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Elkan Bagot Fiks main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam iri skuad Garuda banyak pemain Eropa. Tidak terasa bulan Juli berjalan begitu cepat dan PSSI masih dalam upaya untuk mengurus yang ada untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan salah satu perkembangannya hingga kini adalah Elkan Bagot Fiks main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Si anak hilang baru saja menampilkan performa yang cukup menjanjikan yang mana membuat Coach Sintayong dan Erik Thohir meliriknya lagi setelah menang bersama klubnya, It's Witch Town. Dan dengan bergabungnya lagi Elkan Bagot ke timnas Indonesia membuat negara tentang gairi terkait banyaknya pemain keturunan yang bermain untuk skuad Garuda. Dilansir dari kanal YouTube GL Sport, Extra N News, dikabarkan kalau setelah pertikaiannya dengan sang pelatih, Elkan Bagot akhirnya dipanggil lagi untuk putaran 3 nanti. Meski sudah ada banyak nama yang mencuat ke publik, namun sampai detik ini pun masih belum ada tanda-tanda akan bermain di putaran 3 nanti. Namun memang kita harus ingat bahwa PSSI yang sekarang memiliki kecenderungan suka bekerja diam-diam atau dalam mode senyap. Dan dari sekian namanya, Elkan Bagot adalah nama yang ditunggu untuk kembali. Sebelumnya, pemain keturunan satu ini memiliki masalah dengan pelatih Sinta Eyong hingga terisisikan. Namun, untuk kesuksesan timnas Indonesia diputaran ketiga kali ini, Coach STY harus menyingkirkan egonya dan memanggil kembali sang anak hilang untuk bermain lagi. Mau bagaimana lagi karena skuad Garuda sendiri kekurangan pemain lini belakang yang kuat setelah Justin Hupner dan Jordi Ahmad harus absen setelah mendapatkan kartu. Apalagi kombinasinya dengan Maarten Paes yang mana perpindahan federasinya masih diupayakan oleh PSSI, keduanya akan menjadi lini belakang semakin mengerikan. Di sisi lain, melihat banyaknya pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia di putaran ketiga, membuat negara tetangga iri. Media Vietnam, Soha menuliskan kalau skuad Garuda memiliki potensi yang kuat untuk melampui pencapaian timnas Vietnam. Indonesia berpotensi menabah pemain naturalisasi. Memanfaatkan peluang melampui pencapaian timnas Vietnam, tulis Soha. Setidaknya ada enam pemain yang bermain di Eropa berpeluang memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sambungnya. Selain itu, media Vietnam juga menyebutkan kalau di ASEAN ini, timnas Vietnam adalah satu-satunya perwakilan yang bisa lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini di Asia Tenggara, timnas Vietnam menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, pungkasnya. Berita selanjutnya, Maarten Paes curhat alasannya bersedia bela timnas Indonesia. Maarten Paes menceritakan kisahnya saat akhirnya bersedia untuk membela timnas Indonesia. Diceritakan Maarten Paes, ternyata rayuan maut dari supporter timnas Indonesia selama tiga tahun yang meyakinkan keputusannya. Selain itu, dukungan yang luar biasa dari fans membuat dirinya bersedia untuk dinaturalisasi. Diketahui, Maarten Paes telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April tahun 2024 lalu. Namun hingga saat ini keeper FC Dallas tersebut belum dapat debut membela timnas Indonesia karena masih terganjal aturan FIFA. Saat ini, Maarten Paes sedang menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS untuk bisa membela timnas Indonesia. Terlepas dari permasalahan tersebut, kini Maarten Paes menceritakan kisahnya akhirnya menerima pindah ke warga negaraan Indonesia. Dikatakan Maarten Paes, salah satu alasan dirinya bersedia membela timnas Indonesia karena dukungan fans. Para fans Garuda memberi dukungan yang luar biasa dan merayunya selama tiga tahun dan membuatnya yakin membela timnas Indonesia. Saya pikir mereka sangat bersemangat. Mereka fans sudah merayu saya selama tiga tahun, ungkap Maarten Paes dari laman resmi MLS, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Saya juga ingin berpikir bahwa saya bermain bagus di lapangan. Saya tidak sabar untuk membelas mereka dengan beberapa penampilan bagus. Ini luar biasa. Ya, saya tidak sabar untuk bermain untuk mereka. Saya melihat mereka mendukung saya dan klub FC Dallas. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama tiga tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, ujar Maarten Paes. Maarten Paes pun berharap dirinya bisa membantu timnas Indonesia lolos piala dunia 2026. Apalagi ajang terbesar ini akan diadakan di Amerika Serikat, tempat di mana dirinya berkarir saat ini. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan piala dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia, kata Paes. Itu akan menjadi hal yang luar biasa, sambungnya. Meski begitu Maarten Paes hingga saat ini masih belum dapat membela timnas Indonesia. Pasalnya, Maarten Paes harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga, just untuk bisa membela timnas Indonesia. Maarten Paes harus menempuh jalur tersebut karena pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan-berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Atas kasus tersebut membuat dirinya belum mendapat izin dari FIFA untuk pindah federasi. Sebelumnya, update sidang cas Maarten Paes diungkapkan situs resmi Major Sojcerleauge MLS. Dalam artikel tersebut, situs MLS memberikan informasi terbaru terkait status Maarten Paes. Dilaporkan situs MLS, saat ini syarat Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia masih tergantung pada proses banding FIFA dan masih dipertimbangkan cas. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan cas, tulis laporan resmi MLS, dikutip Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Sebab, Maarten Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelas laporan resmi MLS. Calon pemain timnas Indonesia, Maarten Paes akhirnya angkat suara tentang debutnya yang tak kunjung datang. Meski telah mengambil sumpah sejak akhir April tahun 2024 lalu, Maarten Paes tak kunjung bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena Maarten Paes tidak bisa memindahkan federasinya dari KNVB ke PSSI karena sempat memperkuat timnas Belanda U22. Kabar baik bagi timnas Indonesia pun datang dari Maarten Paes yang akhirnya angkat suara jelang debutnya bersama timnas Indonesia. Pada MLS Sochcar, Maarten Paes mengaku ingin debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September tahun 2024 mendatang. Saat itu, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga tandang dan menjamu Australia. Dia menyebut ingin segera debut dengan timnas Indonesia untuk menuntaskan janjinya pada sang nenek yang ingin melihatnya membela tanah air. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini debut timnas Indonesia untuknya kata Maarten Paes. Maarten Paes menjalani proses naturalisasi sejak tahun lalu didampingi oleh neneknya. Saat menantikan pengambilan sumpah, sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia justru mengembuskan nafas terakhir pada Februari tahun 2024 lalu. Mereka sudah meminta saya selama tiga tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, kata Maarten Paes. Sang nenek memang tak menyaksikan Maarten Paes mengambil sumpah WNI maupun debut bersama timnas Indonesia, namun pemain berusia 26 tahun ini memastikan akan menuntaskan janjinya pada sang nenek. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proses naturalisasi ini, saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di Indonesia, kata Maarten Paes. Jadi ya itu luar biasa dan kemudian satu bulan kemudian dia meninggal dunia, jadi itu seperti momen yang sempurna, kata Maarten Paes. Piala dunia 2026 pun akan berlangsung di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Mengingat timnas Indonesia selangkah lagi menuju piala dunia 2026, Maarten Paes pun bermimpi untuk bermain di kandang FC Dallas, Stadion AT&T yang menjadi salah satu venue piala dunia sebagai pemain timnas Indonesia. Dengan piala dunia yang akan berlangsung di sini dan tahap terakhir kualifikasi, saya yakin saya dapat mengambil peran besar di sini, kata Maarten Paes. Bagaimana jika saya bermain di laga piala dunia di Dallas bersama timnas Indonesia? Tentu itu akan jadi luar biasa, kata Maarten Paes. Terima kasih. 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 Terima kasih.